Salam inspiratif, salam semangat, salam sehat, salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada video sebelumnya telah saya uraikan tentang filosofi pemikiran kiajar Dewan Toro terhadap nilai dan peran guru penggerak. Dan pada kesempatan ini saya akan menguraikan bahwa pokok nilai atau perihal yang utama soal nilai dan peran guru penggerak yang menjadi sesuatu paling esensial dalam mengembangkan majukan pendidikan bangsa ini. Bahwa sebagai seorang guru penggerak diharapkan memiliki empat kompetensi. Guru juga tidak hanya berfokus pada pemimpin pembelajaran, tetapi harus menggerakkan diri. Harus mampu mewujudkan lingkuan sekolah yang berpihak pada murid. Oleh sebab itu, hak partisipatif peserta didik perlu mendapatkan porsi dan sentuhan dari Ibu Bapak Guru, dari semua warga sekolah. Ketika kita bisa membawa sebuah perubahan pada lingkuan sekitar, tentu hasilnya juga akan menjadi lebih baik untuk murid kita. Nilai itu sendiri, menurut Rokech dalam tulisan Hari Abdul tahun 2015, merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan standar pengambilan keputusan berat obyek situasi yang sifatnya sangat spesifik. Ini konsep nilai yang menjadi dasar pemikiran. Kedirah nilai dalam diri seorang dapat berfungsi sebagai standar bagi seorang dalam mengambil posisi khusus dalam suatu perkara, suatu masalah. Sebagai bahan evaluasi dalam membuat keputusan. Bahkan hingga berfungsi sebagai motivasi dalam mengarahkan tingkah laku individu dalam kehidupan sehari-hari. Melihat peranan nilai yang sangat penting dalam kehidupan dan tingkah laku sehari-hari, maka rasanya penting bagi seorang guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak itu sendiri. Ada lima nilai besar yang harus tertanam dalam jiwa seorang guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai yang mandiri dapat dijabarkan bahwa seorang guru penggerak senang biasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi, serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Bersikap mandiri juga berarti mampu mendorong dirinya sendiri untuk bergerak melakukan inovasi dan perubahan. Reflektif, nilai seorang guru penggerak yang senang biasa mampu memaknai setiap pengalaman yang ia temui sebagai pengalaman yang sudah ia dapatkan. Mungkin bisa ia amalkan, ia bagikan untuk kehidupan di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, pentingnya saling berbagi dalam hal ini. Guru penggerak yang memiliki sifat ini berarti mampu mengevaluasi kesan positif dan negatif yang ia alami. Sehingga refleksi ini menjadi penting bagi pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, kolaboratif. Berarti bahwa guru penggerak senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap rekanan dan pemangku kepentingan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Dan ia mampu membangun, menginisiasi kerjasama, dan rasa hormat terhadap kerakan. Jadi keragaman ini harus dicunjung tinggi. Ini merupakan bagian dari kolaborasi. Karena ketika kita berkolaborasi, maka kita tinggalkan semuanya. Yang ada hanyalah satu. Bersatu. Bagaimana setiap perbedaan yang ada itu bisa menjadi sebuah kekayaan, menjadi sebuah senjata. Sehingga modal kita dalam melaksanakan setiap ketercapaian itu menjadi semangat dan motivasi untuk membangun cara berpikir yang konstruktif demi kepentingan peserta didik. Kemudian nilai guru penggerak berikutnya yaitu inovasi atau inovatif. Berarti senang memberikan ide-ide baru yang membangun, memperakarsai, memberikan variasi-variasi bahwa seorang guru penggerak dituntut mampu untuk menemukan solusi, tepat guna. Jadi dalam hal ini soal problem solving. Seorang guru penggerak itu harus solutif. Sehingga ia mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Ia pun bersikap terbuka terhadap masukan dan gagasan orang lain. Karena kritik yang sudah masuk, kritik yang diberikan kepada kita sungguhnya itu adalah intan berlihat yang mampu memberikan hilat kemilau di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, dalam mencapai sebuah solusi yang solid untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi, maka guru penggerak harus mampu memberikan inovasi-inovasi. Harus mampu memberikan terobosan-terobosan kreatif. Kemudian berpihak pada murid. Berarti guru penggerak senantiasa harus mampu memutamakan kepentingan dan kebutuhan perkembangan setiap siswanya. Ia harus mampu melayani setiap keragaman yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas. Hal ini bisa kita ambil contoh, misalnya kita bisa memberikan ruang untuk berkegiatan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Karena ini penting untuk melayani setiap keragaman. Ingat bahwa setiap siswa, setiap murid yang kita miliki, mereka berbeda. Mereka tidaklah sama. Mereka memiliki keunikan-keunikan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, ini yang perlu kita persiapkan. Melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, kita mampu memberikan ruang eksplorasi untuk menumbuhkan semangat dan sekaligus menjawab kebutuhan dan layanan beserta titik. Dan nilai dan peran dari guru penggerak sesuai dengan filosofi Giyacat Dewantoro sangat memiliki keterkaitan yang erat sekali. Hal ini sudah berjalan secara integrasi, terintegratif. Kegiatan pendidikan guru penggerak akan membentuk pribadi para guru penggeraknya yang mampu menanamkan nilai-nilai dan menjalankan peran-perannya menjadi teladan bagi peserta titik, bagi rekan kerja, bagi sekolah, melalui pembiasaan, melalui kebiasaan yang membentuk terwujudnya profil belajar Pancasila. Salam inspiratif, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih telah menonton!